dan untuk bagian dalamnya ya nah ini dia di bagian dalamnya ini ada interiornya cuy tuh, tapi bisa diganti cuy gue udah cobain, ya tuh jadi untuk papan namanya ini bisa kita ganti cuy menjadi pengawan berantas disini gue bakal kasih tau untuk cara pemasangan gerbong ketiga, jadi kita sudah berhasil untuk pemasangan gerbong ketiga dan untuk scriptnya ini kita sudah tau ya jadi buat kalian nih yang mau tau cara buka scriptnya, gue saranin lihat videonya sampai habis hello cuy cuy ketemu lagi di channel ade setia one cuy gimana nih kabar lu semua semoga kabar lu semua dalam keadaan baik-baik saja cuy amin udah lama banget nih cuy gue gak bikin video ya udah 5 hari cuy 5 hari buat gue lama banget cuy nah pada kesempatan kali ini gue bakal nge-review sebuah gerbong gratis rasa bayar cuy wow keren banget dah pokoknya gerbongnya cuy untuk gerbong ini dibuat oleh mas ibnu reasid alfa riji cuy dan untuk status gerbong ini gratis cuy gratis ya nih buat lu semua yang tidak percaya gue kasih tau buktinya cuy nih buktinya ya kalau gratis cuy gerbongnya nah gerbong ini ada scriptnya dan ada interiornya cuy jadi komplit cuy oke nah selain review gue disini juga bakal kasih tau untuk cara pemasangan sampai cara pasang scriptnya cuy jadi buat lu nih jangan skip-skip videonya cuy biar bisa yaudah kita langsung aja ke review dan cara pasangnya oke cuy sekarang gue mau nge-review sedikit gerbong buatan mas ibnu rasid alfa riji dengan gerbong k3 x gerbong mcw ya dan untuk statusnya gratis gratis rasa bayar cuy nah disini kalian akan mendapatkan 5 buah gerbong cuy ya 5 buah gerbong gratis rasa bayar nih cuy karena disini ada interiornya dan ada scriptnya cuy keren banget ya nah ini dia penampakannya ya gerbong ke-3 x mcw cuy ini keren banget sih kalau menurut gue dan untuk bagian dalamnya ya nah ini dia di bagian dalamnya ini ada interiornya cuy tuh ya kan ada interiornya keren banget nih gratis rasa bayar cuy tuh ada interiornya ya kan dan juga ada scriptnya cuy selain ada interior ya tuh keren banget nah disini gue bakal kasih tau untuk scriptnya cuy karena disini untuk scriptnya itu sedikit berbeda cuy kalian buka scriptnya itu melalui edit rute ya bukan pas masuk di dalam gamenya cuy bukan pas mainnya ya tuh ya kan keren banget kalian disini buka aja nih untuk gambar roda di paling bawah ya nomor 1 paling bawah yang gambar roda yang ini nah disini kalian buka gambar roda ya kalau mau lihat scriptnya cuy setelah itu kalian pilih nih tanda tanya yang ini ya tanda tanya tuh yang kecil kalau kalian udah pilih tanda tanya kalian tinggal klik aja gerbongnya cuy tinggal di klik ya tuh muncul kan untuk scriptnya cuy nah ini dia scriptnya cuy keren banget dan untuk scriptnya ini banyak pake banget ya tuh udah gratis rasa bayar cuy keren banget nih gerbongnya cuy disini untuk scriptnya itu ada rantai depan dan belakang S21 depan dan belakang jendela kanan dan kiri pengaturan AC pengaturan logo papan nama kereta api cuy jadi untuk logonya ini bisa diganti ya ini kan logo Z ya nanti bisa diganti dengan logo yang lama cuy jadi kalian tinggal klik aja yang digambar HP kalian ya yang ada di HP kalian nanti kalian klik aja tulisannya ya karena disini jempol gue kegedean karena untuk tulisannya ini kecil banget cuy ya tuh tapi bisa diganti cuy gue udah cobain ya tuh ya kan jadi untuk papan namanya ini bisa kita ganti cuy menjadi bengawan berantas dan yang lainnya cuy tuh keren banget ya untuk scriptnya jadi papan nama gerbungnya ini bisa kita ganti cuy keren banget disini kita pake bengawan aja nah kita cek list ya tuh ya kan ganti cuy keren banget nih tuh scriptnya banyak ya dan disini ada pengaturan untuk pasang penumpangnya disini ya tuh kalian tinggal pilih aja disini ada passenger nah ini dia passenger ya tuh seperti itu cuy ya keren banget sih ini untuk gerbungnya nah ini dia papan namanya mana tuh nah itu dia udah muncul ya papan namanya kita deketin nah ini dia papan namanya muncul ya scriptnya ini berfungsi tuh ada bacaannya kereta api bengawan cuy keren banget anjay jadi scriptnya berfungsi ya dan disini ada asapnya cuy di logonya ini ada asapnya ya tuh ya kan di gerbungnya ini ada asap dan nanti kalau berjalan asapnya ini keluar cuy ya iyalah keluar masa gak keluar mendelep ya kan ini gak lucu cuy keren banget nih jadi buat kalian yang mau download download aja linknya ada di deskripsi dan disini gue juga bakal kasih tau untuk cara pemasangannya sampai pasang scriptnya cuy karena karena nanti kita melalui edit router ya tuh ya kan keren banget cuy yaudah kita langsung aja ke cara pemasangannya cuy oke cuy disini gue bakal kasih tau untuk cara pemasangan gerbong k3 xmcw buatan mas ibnu rasid alparigi yang gratis dan untuk linknya ada di deskripsi ya jadi kalian tinggal download aja karena gue udah download kita langsung aja ke cara pasangnya nah setelah kalian download untuk filenya seperti biasa kalian masuk ke aplikasi jet archiver kalian klik pilih folder download nah disini gue sudah download ya untuk filenya setelah itu kalian klik sekali pilih extract disini nah sudah terextract ya setelah itu kalian masuk ke folder paling atas kalian klik nah disini sudah terbuka ya lalu kalian pilih tanda 3 di kanan atas pilih banyak pilih checklist pilih semua nah setelah itu kalian tekan yang warna hijau pilih potong setelah itu kalian masuk ke file paling atas yang ini pilih memori perangkat pilih android pilih data lalu disini kalian cari com n3vgame yang ini di klik pilih file pilih user data pilih original kalian pilih tanda 3 di kanan atas pilih buat pilih folder baru lalu disini kalian tulis s strip kosong kosong pilih ok nah disini kalian pilih tanda hijau di kanan bawah kalian klik nah sudah terpaste semua untuk foldernya setelah itu kalian kembali pilih kembali dan di bawah ada file asset .tdx kalian tekan kalian hapus pilih ya nah sudah selesai untuk cara pasangnya lalu gue bakal cek di dalam game train simulator android oke cuy sekarang gue sudah masuk di dalam game train simulator android ya jadi gue bakal kasih tau nih untuk cara buka scriptnya kalian pilih rute dulu pilih rute nah untuk rutenya bebas ya yang mau bawaan game atau rute lain kalau disini gue pakai rute game ya setelah itu kalian pilih season di kanan bawah pilih season di kanan bawah lalu disini kalian pilih edit season ya pilih edit season yang gambarnya obeng di sebelah kiri nah sekarang gue sudah masuk di edit season ya setelah itu kalian pilih gambar roda di sebelah kiri paling bawah nomor satu paling bawah gambar roda ya yang ini nah yang ini cuy ya kalian ingetin nih setelah itu kalian cari gerbong ketiganya cuy yang kita pasang tadi kita cari pelan-pelan nah ini dia gerbong ketiganya yang warna merah ya tulisannya nah disini ada 5 gerbong cuy gratis nih setelah itu kalian pilih relnya lalu kalian klik gambar relnya nah sudah ya sudah terpasang cuy untuk gerbongnya cuy ya tuh sudah terpasang lalu cara buka scriptnya kalian kalian pilih tanda tanya yang gambar tanda tanya di sebelah kanan yang ini ya tuh yang udah gue tandain kalian pilih gambar tanda tanya setelah itu kalian klik gerbongnya nah sudah muncul ya untuk scriptnya tuh ini kan cuy udah muncul cuy untuk scriptnya scriptnya ini banyak pake banget cuy nah jadi sudah bisa ya untuk cara pasangnya sudah berhasil cuy tuh jadi kita sudah berhasil untuk pemasangan gerbong k3 dan untuk scriptnya ini kita sudah tau ya jadi buat kalian nih yang mau tau cara buka scriptnya gue saranin lihat videonya sampai habis cuy gimana nih untuk review dan cara pemasangannya cuy jadi buat lu semua nih ya yang nonton sampai habis gue jamin 100% lu bisa cuy yaudah cuy mungkin demikian aja nih video gue hari ini buat lu cuy yang suka sama video gue jangan lupa di like di subscribe dan di share apabila video ini tidak berpahidah cuy sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati